Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Stani Pada kesempatan kali ini kita mau membahas Ini tuh topiknya ada di kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Pelajar Matematika Mengenai Bangun Ruang Sisi Datar Bangun Ruang Sisi Datar Itu isinya mengenai kubus, balok, limas, dan prisma Nah ada satu soal yang ingin kita jawab Di dalam satu soal itu sudah ada kubus dan limas Jadi satu soal sudah ada dua nih Oke, kita buat beberapa catatan dahulu Kubus itu apa sih kubus? Kubus itu sama semua Bangun tiga dimensi sama semua Jadi dia usuk, usuk, usuk Ini gambarnya kurang bagus ya Harusnya sama Limas bagaimana? Limas itu yang penting itu ada lancipnya Jadi misalnya piramida Nah itu limas Limas tapi bisa Limasnya alasnya segitiga bisa Yang penting itu ada lancipnya Oke Langsung kita bacanya Sebuah wadah berbentuk kubus Berisi penuh air sebanyak 60 liter Oke Jadi gini Ada wadah ya Seperti bak mandi Nah itu berbentuknya kubus Volumenya 60 liter Ya ini volumenya 60 liter Selesai Sebuah limas Oh penuh sih air Oh ini penuh nih air ya Semua ya Sebuah limas pejal Pejal itu maksudnya ada isinya gitu Jadi bukan kosong Bukan kulitnya saja Ya maksudnya pejal itu begitu Ya Jadi kalau kaleng itu bukan pejal Kaleng itu kosong Ya Kayak ini nih Ini kosongnya bukan pejal Pejal itu penuh gitu ya Ada isinya di dalamnya Nah masuk nih ke dalam Wadah dia ya Artinya airnya tumpah ya Tumpah ya Bukan airnya penuh Awalnya Jadi tumpah Nah sekarang dimasukkan ke doang kubus Sehingga semua titik sudutnya Berimpit dengan titik sudut Dan titik sudut Oke Kalau gitu Semua titik sudutnya berimpit Dengan titik sudut Oke Berarti kira-kira ya Gambarnya gini Nah limasnya itu Anggap saja Gini 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 Nah gitu Gimana-gimana Limas juga boleh Bentuknya miring kayak gitu Ya Nah itu Limasnya gitu Titik sudut semua bimpit Nah gitu Oke Nah sekarang ditanya volume air yang tumpah Oke Nah sebelumnya Kita gak lupa ya Kubus volumenya apa Lusuk pangkat tiga Atau sisi pangkat tiga Terselah lambangnya Kalau limas itu apa Lima situ sebenarnya gini Volumenya itu Sepertiga Nah semua yang lancip-lancip Itu ada sepertiganya Luas alas Kali tinggi Kali tinggi Nah Sekarang Ini kan Bentuknya kupus ya Berarti dia R R R Oke Berarti volumenya itu L pangkat tiga Si limasnya bagaimana Si limasnya itu Sepertiga Alasnya R kali R R kali R Tingginya Tingginya juga R Kalau gitu jadi Jawabannya sepertiga L pangkat tiga Nah Volume limasnya segitu Nah sekarang Ini sebenarnya Kita sudah pernah belajar Di Fisika Di IPA Jadi kalau airnya penuh itu Terus Dimasukkan barang Yang tumpah itu Menurut gaya Asimedes Menurut Asimedes ya Itu yang tumpah Itu ya Sebesar Volume yang Masuk ke dalam Airnya itu Gitu Ya Jadi kalau misalnya Satu kelas Bareng-bareng Bede di Kolam rendang Lalu Tiga Dua Satu Loncat bareng-bareng Nah air yang tumpahnya ya Sebanyak Volume Anak-anak Satu kelas itu Yang loncat Gitu ya Kira-kira ya Kedalam air itu Oke Nah sekarang Begini Tadi kan R pangkat tiga nih Volume si kubusnya itu 60 liter katanya Oh Kalau begitu Jadi kita setuju ya Yang tumpah itu ya Volume si Limasnya Jadi volume-nya Satu kelas Tiga L pangkat tiga Tapi kan L pangkat tiga itu Volume si kubus Paling 60 Kalau begitu Satu kelas Paling 60 20 Liter Bagaimana Bagaimana Bisa Bisa ya Jadi ini Sepertiga Volume kubus Yang tumpah Gitu ya Kalau ditanya Yang sisa Bagaimana Yang sisa berarti 2 per 3 Yang disininya ya 2 per 3 Dari volume Kubusnya Atau langsung Boleh 60 Kurang 20 40 Kalau ditanya Yang sisa Di dalam Kubusnya Tapi ditanya Yang tumpah Kalau gitu Jawabannya 20 Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah Belajar bersama-sama Jangan lupa Like, Share, Subscribe Untuk update-up update Pelajaran Setiap harinya Semoga Bersih semuanya Bersih semuanya Bersih semuanya Bersih semuanya Bersih semuanya Bersih semuanya